Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel Julfika Nurfikri di video kali ini kita akan coba belajar bagaimana caranya membagi layar pada Windows 10 oke kita langsung saja mulai sebelumnya kita pastikan dulu ke setting ya di setting di bagian system di bagian multitasking ya bagian snap windows pastikan di on in dan di ini checklist semua teman-teman ya Oke kita close aja kalau udah ter-checklist dan sudah on Nah sekarang kita akan coba membagi menjadi dua layar ya sebelah kiri misalkan kita akan buka Microsoft Word dan sebelah kanan kita akan buka Microsoft Excel Oke sebelumnya kita buka dulu Word kita minimize kemudian kita buka Excel kita minimize Oke sekarang kita akan buka Microsoft Word Nah di sini silahkan teman-teman tekan tombol Windows plus tanda panah kiri ya Nah seperti ini kemudian sebelah kanan akan muncul pilihan kita pilih aja yang Excel ini kita klik Nah seperti ini cukup mudah bukan buat membagi layar Oke selanjutnya kita akan coba membagi layar menjadi tiga layar ya kita coba balikkan lagi aja dulu misalkan yang ketiga kita akan buka powerpoint untuk aplikasi akan dibuka bebas ya aplikasi apa aja bisa explorer juga bisa file followers ini ya misalkan kita coba minimize saja Oke sekarang kita akan lanjut untuk membagi tiga layar jadi yang sebelah kiri layar Microsoft Word sebelah kanan atas misalkan Excel dan sebelah kanan bawah PowerPoint gitu ya Oke kita ke Word seperti biasa tekan tombol Windows plus tanda panah kiri kemudian sebelah kanan kita pilih Excel ya Excel aja nah di Excel ini kita tekan tombol Windows tanda panah atas lalu di bagian sebelah kanan bawah ada pilihan aplikasi mana yang akan dibuka ya kita buka PowerPoint cukup mudah bukan ya untuk membagi tiga layar Oke selanjutnya kita akan coba membagi menjadi empat layar kita balikkan lagi aja dulu berarti kita maunya di sebelah kiri atas itu Microsoft Word sebelah kiri bawah Excel sebelah kanan atas itu PowerPoint dan sebelah kanan bawah itu file explorer ya Oke kita buka Word dulu di sini tekan tombol Windows plus tanda panah kiri kemudian sebelah kanan ada pilihan ya mau aplikasi apa yang dibuka misalkan PowerPoint PowerPoint ini di PowerPoint kita tekan tombol Windows atas di sebelah kanan bawah akan muncul pilihan lagi aplikasi mana yang dibuka kita pilih aja yang file Oke teman-teman seperti itu ya untuk membagi layar menjadi empat bagian Oke teman-teman seperti itu ya untuk membagi layar menjadi empat bagian untuk video kali ini cukup sampai disini dulu aja ya terkait cara membagi layar di video 10 semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh